Perbaikan jalan lintas nasional di Kabupaten Batanghari banyak menimbulkan debu tebal, akibat belum diaspal setelah ditimpun pengerasan. Debu yang berterbangan juga kerap masuk ke rumah warga, dan tidak menutup kemungkinan warga akan mudah terserang ispah. Kelurahan Seridadi, jalan lintas nasional yang telah melakukan perbaikan, dengan penimbunan dan pengerasan, akibat tidak segera diaspal. Debu yang berterbangan selalu menjadi keresahan warga, bahkan debu masuk ke rumah warga hingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Sapri, salah seorang warga Seridadi berharap, pengaspalan jalan di lokasi pada penduduk ini segera diaspal, karena debu yang berterbangan sangat menggaguh aktivitas warga di kawasan tersebut. Bisa dipercepatlah di pengaspalan, kenapa lingkungan ini, jalan ini berdekatan dengan pemungkinan masyarakat. Apabila ini dibiarkan, ini kan nanti dampaknya banyak, Pak. Contoh, ya bisa-bisa nanti kena ispah. Ini ya kayak anak saya ya, sudah dua orang itu batuk nih. Ini Pak Imam, baru masuk rumah sakit, sesak nafas. Karena kita aktivitas ini, ya di pinggir jalan ini kan ya terganggu lah dengan adanya debu banyak ini. Sementara itu, dari pantauan di lapangan, perbaikan jalan nasional terlihat tidak secara keseluruhan dilakukan pengaspalan maupun penimbunan. Jalan dalam kota Muara Pulian, Jalur 2, terpantau masih mengalami kerusakan parah yang belum tersentuh perbaikan. Selamat ria di Cik TV, laporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.